Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Jidan Dan saya Reza Dalam acara Salam Pramuka Edisi Minggu 14 November 2021 Oke teman-teman TV Pramuka Di Salam Pramuka kali ini kita akan membahas Mengenai kegiatan inaugurasi Bogor Tengah Berikut liputannya Halo selamat siang kak Selamat siang Bolehkah perkenalkan diri kakak? Saya nama Tri Wahyidi Rahmat Selaku Kak Kuaran Kecamatan Bogor Tengah Bolehkah minta laporannya Mengenai kegiatan hari ini kak? Laporan kegiatan hari ini Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Dengan program yang ditetapkan Terus kena panitia Dijukung oleh para orang tua siswa Pramuka Garuda Serta para pengurus kuaran Berkolaborasi Akhirnya luar biasa Dan juga puas Untuk pelaksanaan kegiatan hari ini Oke Total ada berapa murid yang datang hari ini kak? Murid yang datang hari ini Diperkirakan ada 40 orang 40 orang? Iya Dan itu semua mendapat penghargaan Atau hanya setengahnya aja kak? Ini ada penghargaan Itu baik di tingkat Keparcak Yang dari keluarga Itu ada Pramuka Garuda Pramuka Teladan Bahkan kami memberikan Apresiasi Kepada sekolah-sekolah Kepada kamabigus Yang telah aktif Ikut serta Iswainya adalah kegiatan Pramuka Garuda Itu seperti itu Penampat kakak Mengenai kegiatan ini Seperti apa? Menurut saya Kegiatan untuk hari ini Sangat positif Dan kami Selaku ketua kuaran Sangat Berbagai hati Luar biasa Karena kami Dengan teman-teman Para orang tua Bisa memberikan Para adik-adik Pramuka Anak-anak siaga Penggalak Penegak Bisa berkarya Berkarya Sehingga bisa berprestasi Seperti ini Oke terakhir kak Motivasi untuk juru Anggota Pramuka Kota Bogor? Untuk memotivasi Pramuka Kota Bogor Saya harapkan Adik-adik seluruhnya Itu bisa Berkreatif Berkreasi Di dalam Kegiatan kepramukaan Insya Allah Adik-adik nanti Kalau aktif Dalam kepramukaan Harapan kami Menjadi Anak-anak yang Berkarakter Di Kota Bogor Itu harapan kami Oke terima kasih kak Salam Pramuka Salam Pramuka Selamat siang Tapi dari Kepi Bangka Mau wacaranya SMA 9 SMA 9 ini Begitu hebat Nah Mungkin dari Adik-adik yang Menariknya Penghargaan dulu Nih Pramuka Garuda Bisa kenalan kan Adik-adik yang Pramuka ini Perkenalan Saya Alvin Esa Fitri Nama saya Ben Laiman Purba Nama saya Siti Sakina Adik-adik ini kelas 12 Kita kelas 12 Kelas 12 ya Itu bagaimana perjuangannya Dari Kalon Pramuka Sampai Sekarang Garuda Pastinya Bukan perjuangan Yang mudah Dan singkat Banyak proses Yang kita lalui Cuman Bersyukur Kita bisa sampai Di titik ini Bisa Bisa lulus Jadi Pramuka Garuda Ada kendala enggak Ketika Menjalankan ujian-ujian Sampai dengan Kendala Kalau kendala Pasti ada sih Mulai kayak dari Berkas-berkas Yang bahkan Bisa dibilang Ilang Terus sampai Kehapus Kayak gitu Pasti ada kendala Ada cerita yang menarik Ketika Ujian ini Dan ada yang Ada cerita yang menarik Ketika Proses Garuda Untuk cerita yang menarik Sempat Ada berkas Salah-salah Berkas saya Yang dilakukan Tapi ketemu ya Iya Ketemu Terus Oke Kalau ada Kalau Dari cerita Itu Kebanyakan Sama gitu Ada berkas-berkas Yang tercacer Terus Pas-pas-pas Kita Kumpulan Video Itu Tenggatnya Ada Ada yang Kita Sambil Dijak Sambil Terus 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 Bagaimana nih Adik-adik ini Dari mulai Masur Sama Sembilan Sampai Bisa Berhasil Terus Dari 股 Cap Bisa Berhasil Dari Taman 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 Mereka berdua untuk mendapatkan orang ini mungkin persiapannya sambil setengah tahun mereka menjelaskan bagaimana ini. Bagaimana peran pembina yang masih bagi pembina putra ya? Ini bisa merasakan mengeluarkan satu orang penegak putra ya? Yang berudah tahun ini ya? Pembina putra itu ada satu orang, satu penegak berdua. Kita, kami berserta turin atau adik-adik-adik yang kita saling membantu dan mencari persiapannya. Mereka memang siap secara enak walaupun selanjutnya. Saya Retno Susilowati, pembina putra. Saya Retno Susilowati, pembina putra. Pembina Gudeputri, SMA Negeri Sembilan, Kota Bogor. Bagaimana perjuangan dari pembina putri ya? Alhamdulillah ini lebih baik di putra saja. Bisa menurutkan untuk orang, kalau tidak ingin, dan luar biasa. Bagaimana? Di kami memang yang namanya putra itu langka dibandingkan dengan putri. Perjuangan mereka itu dari awal sampai akhir saya ikuti terus. Kehujanan, kepanasan, bahkan ada yang sakit tifos dan sebagainya. Tapi tetap kita berikan semangat. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan puncak buat mereka. Dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami. Bisa membuahkan dua pramuka Garuda Putri. Untuk Sembilan. Seperti itu. Keren banget. Dengan-dengan ini, SMA 9 punya satu prestasi yang luar biasa. Sebetulnya ada kemampusnya, Kak Aida. Bisa cerita juga, Kak Retno. Bisa menceritakan apa sih prestasi SMA 9? Nanti kita tanyakan juga, Kak Aida. SMA 9 dulunya tidak dipandang sebelah mata. Karena apa, kita tidak pernah diberi kesempatan untuk berkembang dan berkolaborasi dengan siapapun. Namun Alhamdulillah, berkat adanya Kamabigus yang baru ini, kami bisa berkembang dan Alhamdulillah juga bisa mendapatkan prestasi dengan gudep terbaik tingkat nasional. Artinya di sini kita tidak diam, tapi dengan kerja keras dan bimbingan dari Kamabigus. Juga dari adik-adik yang ada di pengkalan SMA Negeri 9 Kota Bogor. Itu mungkin, Kak, dari saya. Ini kebetulan ada Kamabigus nih, Mabigus SMA 9. Silahkan, Bu. Terima kasih, Kak Retno. Terima kasih, Kak Rahardiansa, juga adik Ben, adik yang sudah menjadi Pramuka Garuda. Terima kasih, adik-adik yang berkumpul di depan dengan para pesegak, dengan para pembina, juga dengan para guru, dan juga dengan masing-masing. Dan juga kita juga berkolaborasi dengan warang, yang berkumpul di depan dengan wajah, warna, itu selalu sangat penting yang bagus. Nah, di SMA, pangkalan SMA Negeri 9, itu adalah pangkalan yang menurut saya luar biasa, karena bisa menghasilkan kakak-kakak Garuda. Dan alhamdulillah, di tingkat selesai terhadap SMA, yaitu, Alhamdulillah, mungkin di tahun depan kejanganan kakak-kakak. Insya Allah, masa pandemi itu, memang kita berbatas untuk tatap muka ini, sehingga ada pendalam, mungkin sebetulnya, untuk meningkatkan kepotensi mereka di tahun muka itu. Insya Allah, kedepan dengan pendalaman ini, kita akan lebih berkolaborasi lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih baik, Alhamdulillah, SMA 9 menjadi pangkalan jenis depan yang terakreditasi AA di tingkat nasional. Oke, keren banget kak. Ada posing statement kak, sebagai Mabigus? Cosing statement, oke. Karena saya, prangunka adalah orang-orang yang memang berkarakter. Tunjukkan prestasi prangunka, kita akan menjadi berkarakter. Lagi berarti, dan berubah, kita buka, jawabannya. Halo Ade, selamat siang. Boleh mohon perkenalkan dirinya, Ade? Boleh. Nama saya Iren Rosarjo Efres, dari pangkalan SMP Negeri 11, Kota Bogor. Nama saya Fitra Bintang Gineti, dari pangkalan SDN Panarajan 1, Kota Bogor. Bagaimana nih, Ade, perasaannya setelah mendapatkan penghargaan ini? Alhamdulillah, senang, bangga juga. Terus, bisa ngebuktiin, bisa ngebanggain orang tua sama gugus depan. Senang. Pesan dan kesannya dong, Nek? Kesannya senang, bisa bahagiain orang tua, bisa kasih penghargaan juga ke gugus depan. Pesan untuk teman-temannya? Pesan untuk teman-temannya, jangan pantang menyerah, terus semangat aja, jalani. Oke, terima kasih di atas waktunya. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini, salam Pramuka kali ini. Saya Zidan. Dan saya Reza. pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.